Yang pertama nih kemarin jawabannya got up karena bentuk kedua dari kata gap ya. Kemudian yang kedua ini bentuk kedua dari bring adalah broad ya. Jadi banyak yang salah dikira both padahal buy itu perubahannya both. Tapi kalau bring menjadi broad ya. Ini broad tuh. Selanjutnya yang ini kemarin adalah setting a phone camera. Kemudian my father and I ini sudah ada jawabannya. Bisa ulanglah yang baru datang. Visited, arrived, then had. Nah ini jawabannya. Kemudian yang ini kemarin juga sudah dijawab sama-sama. Jawabannya adalah Miss Indah was reluctant to go outside. Jadi Miss Indah reluctant itu artinya enggan. Enggan pergi keluar rumah. Kemudian yang ini what did Daud do with his friends yesterday? Yang dari soal PTS kemarin ya. Nah ini gambarnya kan bermain bola. Kemarin Daud dan temannya bermain bola. Kata play yang kan bermain itu play. Jadi play itu dirubah bentuk kedua. Menjadi played. Jadi jawabannya Daud played with his friends yesterday ya. Selanjutnya. Di sini jawabannya adalah did dan juga how did you make ya di sini. Terus ada lagi when you English speech competition. When did you win? Kapan kamu memenangkan kompetisi pidato bahasa Inggris yang lalu gitu. Terus ini masih simple past tense karena materinya simple past tense yang PTS awal. Jawabannya kan kemarin who took? Dua, satu ya. The storybook, lima, tujuh, from, empat. The school library, lapan, di enam, tiga. Jadi the-nya ini dua, ini salah satunya lupa yang mana. Yang penting sesuaikan sama pilihan jawabannya. Kemudian, where did she find mother's necklace? Di mana dia menemukan kalungnya ibu? Where? Empat, satu, lima, dua, tiga, dan enam. Selanjutnya ada teks tentang ini nih. Yang Rendra sama Kinar. Nah ini jawabannya. Yang merekam siapa kata? Yang merekam penampian Wisnu di kompetisi skating minggu kemarin. Jawabannya adalah Edo ya. Diingat baik-baik. Kemudian selanjutnya. Why did the writer go to Bandung? Untuk berlibur dengan keluarganya. Nah jawabannya to have a vacation with her family. How did they go to their destination in Bandung? Bagaimana mereka pergi ke tempat tujuan di Bandung? Nah ini banyak yang salah. Karena terkecoh dengan ada di sini ada train. Ada kereta api. Jadi kereta api itu tujuannya cuma ke stasiun Kiara Condong. Bukan ke Bandung. Nah kalau ke Bandung mereka. Ini ayahnya. Ini di sini. My father ordered an online taxi. Jadi jawabannya online taxi. Selanjutnya lagi. What did the writer probably feel that day? Oh nggak Hindu. Where did the writer go? Kemana tujuan si penulis? Yaitu ke The ocean. The ocean world of the zoo. Terus. What did the writer probably feel? Bagaimana perasaannya kalau pergi ke Ocean world? Di sini dia bilang I was Very happy. Jadi biasanya Pian biasa bilang I am very very happy. Nah itu adalah pemborosan kata. Jadi bisa aja Pian ganti dengan I am so delighted. Jadi nggak very 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 happy. Pemborosan. The assignment should be in a written text. Nah selanjutnya. Ada cerita ini kemarin. Cerita yang jatuh dari pohon ya. Kecelakaan karena jatuh dari pohon. What is the text about? Berarti jawabannya adalah The writer's accident. How did the writer injure his arm? Bagaimana sampai dia cedera? Pengannya. Di sini ada He missed holding a branch. Karena di sini ada Dia bilang dia ngeliat Brown caterpillar. Ada ulat lulu Di batang pohon di depannya. Jadi dia Apa sih namanya? Terkejut ya gitu. Jadi dia Nggak pegang Batang pohon dengan benar. Selanjutnya How long did the writer Not use his left arm? Di sini Nggak Dibilang juga berapa Tapi di sini ada Kata kuncinya adalah Mana ya? Almost four weeks nih. Nih yang terakhir nih. Hampir empat minggu Dia nggak bisa Nggak gunain Tangan lengan ya. Jadi Empat minggu kan Sama dengan Satu bulan. Selanjutnya The writer From the text We know that Jadi dia Kenapa Info apa yang benar Sesuai text Nanti lihat aja jawabannya Yang paling benar adalah The writer Was scared of Caterpillars Di sini dia Nggak dibilang juga takut Tapi ada kalimat Bahwa Nih I was so startled Terkejut Nah Ibaratnya kan Orang kaget Terus sampai Sampai jatuh gitu kan Kayak ada rasa Kukuk juga ya. Jadi jawabannya adalah The writer Was scared of Caterpillars Selanjutnya Yang ini Ini kemarin Jawabannya adalah Empat Satu Ya rasanya C nih Betul Yang C ya Jadi Enam Empat Satu Tujuh Dua Lima Dan Tiga Selanjutnya Yang ini What did the girl Doing now Nah ini adalah Materi continuous Sedang Apa yang sedang dilakukan Apa yang sedang Nggak disitu lakukan Dia sedang Makan Berarti jawabannya Pokoknya kalau pertanyaannya Pakai ink Jawabannya juga Pakai ink Jadi disitu adalah Dia sedang makan She is eating Next one What are you doing I am Blah-blah-blah TV Disini Lihat Jawabannya ada Watching Kemudian What's wrong You look worried I am Looking for My cat Dia mencari Kucingnya yang Dia nggak Terlihat Seharian Next What are you doing Right now I am Learning Aku belajar Berenang Sekarang Oke Selanjutnya Ini udah apa Belum ya Coba dijawab Nah Yang hadir Ada 14 Alhamdulillah Silahkan ketik di chatbox Jawaban untuk ini Yang materi yang barusan Kita ulangi Di kelas Kemarin Ayo Randy Eh wait Ini dulu Yang River Kapuas River Kemudian Musi River Dan Bengawan Solo River Jadi Musi River Titik-titik Dan Bengawan Solo Silahkan diketik Di chatbox Yang menjawab Dapat nilai tambah Yuk Cepet-cepet Ayo Ayo Silahkan dijawab Musi River Is Belabang Dan Bengawan Solo Maka jawabannya adalah Gak ada yang bisa Gak ada yang bisa jokah Oke Musi aja kasih pilihan Longer Or Shorter Longer Or Shorter Apa Lebron Ilmi Jawabannya Longer Atau Shorter Ayo dijawab Is it Longer Oke Siapa Lebron Gimana Ustazah Ngambil nilai Kalau Namanya Lebron Ilmi Mana tahu Berarti nilainya Buat siapa Lebron Ilmi Siapa Oke Ada Siapa Lebron Ilmi Ada Topikur Ada Lebron Ilmi Ada Obobika Dinar Haris Betul Longer Kemudian Nilai Buat saya Ayo diambil Dinar Dan Mufa Juga jawab Longer Betul Sekali Jadi jawabannya adalah Musi River Is Longer Dan Bengawan Solo Siapa lagi yang jawab Topik Oke Good Next one Aco juga Seja catatnya aktif Seja anggap Jawaban latihan First My friend Kulpen 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 Tiga nyatatnya aktif Ya Ada Acu Topikur Mufa Aris Aksel Bobby Ya betul ya Next one Randy Randy was born Was born in 1996 And Sandra In 1995 So Sandra is Blah 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 Then Randy Apa itu jawabannya Younger Or Older Ya Ada Nabil Ada Bobby Ada Haris Nabil Bobby Topik Nabil Haris Ayo Younger Atau Older Ada yang Galau Sandra Tahun 1995 96 Berarti Sandra Itu Lebih Lebih Ayo Younger Older Sandra Lebih Muda Apa itu Lebih Lebih tua Ya Ya lho 95 Akhirnya Razwa Betul Ya Haris Acu Older Ya Hati-hati Lihat 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 Sama Tahun Lahirnya Oke Akhirnya Betul Ya Oke Semuanya Next Good Morning Welcome To our Shop Nah Ini Ada Nih Yang Usaja Blok Ya This One Is Titik-titik Interesting Bagaimana Kalimatnya Kalau dia Lebih Lebih Menarik Apakah Interestinger Atau More Interesting Interestinger Atau More Interesting Kan Ada Dua Kemarin Polanya Ada Yang Pakai ER Older Younger Nah Kalau Interesting Berarti Nah 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 Jawabannya 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 Adalah More Interesting Good Job Selanjutnya We will Give you Spatial Titik-titik A lower Price on a Product For Sale Apa itu Lower Price on a Product For Sale Persamaannya Apa Ini Nggak Pakai Yang Tadi Tapi Persamaan Kalimat Harga Murah Pada Sebuah Produk Untuk Dijual Itu Biasanya Apa Yang Ditulis Orang Ada Apa Di Toko Itu Ada Apanya Ayo Depannya D Huruf D Harga Murah Ini Nah We will Give you Spatial Yes Discount Bahasa Inggrisnya Gimana tulisannya Discount D-I-S-C-O-U-N-T Itu betul ya Betul Discount Next Kita Beralih Ke Past Continuous Yang Ini Dua Kalimat Dijadikan Satu Dengan Kata Sambung When Atau While Masih Ingat Oke Kita Coba Yang Ini Two Thiefs Enter The House While The Other Thief Hide In The Warehouse Warehouse Dua Pencuri Memasuki Sedang Memasuki Rumah Sementara Satu Pencuri Lainnya Bersembunyi Di Gudang Oke Yang mana Jawabannya Benar Kita Cek Dulu nih Siapa Yang Masih Ingat Jawabannya Yang mana Kalau Pakai Kata Sambung While Jawabannya Yang mana Kalau When Bagaimana Ayo A, B, C, atau D Silahkan Dijawab Oke Jawabannya B Kata Bobby Masih Belum Benar Ayo Dicoba Lagi Yang lain Bobby Boleh Membenarkan Jawabannya C Kata Razwa Jawabannya C Dua Jawaban Berarti Lagilah A atau D Nah A atau D Nanti Saya Jelaskan Alasannya A atau D Nabil Bilang Jawabannya D Yes Jawaban Jawaban Yang benar Adalah D Kenapa D Karena Kalau Ada While Jadi While Itu Sementara Maksudnya Dia Keduanya Berkegiatan Yang Prosesnya Lama Jadi Dia Sedang Memasuki Rumah Kan Ada Proses Dia Mengendap Terus Perlahan Yang Satunya Bersembunyi Ada Proses Bersembunyi Dan Dua Duanya Prosesnya Lama Waktunya Jadi Kalau Lama Dia Pakai While Dan Dua Duanya Pasti Pakai Ink Nah Kenapa Yang D Kan Yang C Mirip Iya betul Karena Disini Ada Dua Perampok Kalau Lebih dari Satu Orang Nanti Pakai Word Itu Aja Diingat Baik Baik Jadi Jawabannya Adalah D Tadi Yang Benar Jawab Adalah Nabil Yang Yang Lain Dapat Nilai Juga Tapi Yang Sempurna Tadi Nabil Tidak Benar Tapi Diingat Baik-baik Jawabannya Selanjutnya Nadia Record Blah-blah For her YouTube Content When her Friend Come Oke Yang Digunakan Adalah Kata Sambung When Yang Mana Jawabannya Jadi Kalau Kata Sambung When Salah Satunya Aja Yang Pakai Ing Tapi Yang Kegiatannya Lebih Lama Prosesnya Berarti Yang Mana A B C A D A B Jawab A B C A D Oke Jawabannya B Oke Yang Lain Jawaban B Apakah Betul Belum Betul Kita Lihat Lagi Ada Yang Jawab D Yang D Adalah Belum Betul Juga Kan Salah Satu Aja Pakai Ing Yang Kalau D Ini Dua Duanya Pakai Ing Ayo Sisa A sama C A sama C Jardinar B Kita Lihat Apakah Benar B Yang Benar Adalah Yang Apa Nih Iya Yang C Kenapa Karena Memasak Itu Prosesnya Lama Jadi Itu Yang Pakai Ing Nih Ya We're Cooking Karena Pakai You Jadi We're Cooking Arrive Itu Kan Cuma Sebentar Jadi Dia Pakai Ade Saja Atau Constance Oke Selanjutnya Masih Banyak Yang Belum Pahami Ada Yang Pahami Lah Next One Is Ini Mr. Oscar Blablabla Drink A cup Of Tea When I Blablabla Yesterday Silahkan Dijawab Disini Kata Samungnya When Berarti Salah Satunya Aja Pakai Ink A BC Ayo Jawab BCB BCB C Oke Antara B Dan C C Jawabannya Adalah Betul Yang Jawab C 100 Siapa Tadi Ada Bobby Ada Nabil Oke Yang Belum Insya Allah Lebih Paham Kita Coba Lagi Selanjutnya The Plane Fly When It Suddenly Fall To The Sea Yang Mana Yang Pake Ink Yang Prosesnya Lebih Lama Apakah Terbang Atau Terjatuh Yang Lebih Lama Prosesnya Silahkan Djawab A BC A BC BC A D Flu Was Flying Flu Was Flying Ya Jawaban Bobby I I Betul Bobby Alhamdulillah Sudah Faham Ya Nah Jadi Proses Yang Terbang Terbang Itu Proses Lebih Lama Daripada Jatuh Makanya Yang Jatuh Hanya Pake Fail Betul Thumbs Up For All Of You Yang Sudah Nyoba Dan Yang Sudah Benar Jawabannya Next Nah Ini Dia Menyusun Kalimat Silahkan Dipilih A B C A D D D Ditebak Itu Jawabannya Jawabannya BK 3 2 Oke Waktunya kan 10 menit ya Kita cepat aja Jawabannya itu A Ferry Was Crossing 3 6 Ya A Ferry Was Crossing The River 3 6 1 4 When A Thunderstorm 7 Stroke It's Dead Nah Itu Jawabannya Jadi Jawabannya Ingati Jawabannya Allah Selanjutnya Ketika Hal itu Terjadi Saya Sedang Melihat Jendela Yang Mana Jawabannya Langsung Aja Yang Ini Langsung Jawab Pakai Suara Cepat Sisa 8 Menit Lagi Nah Nah Antara Hal itu Terjadi Sedang Melihat Jadi Yang Sedang Melihat Itu Pakai Ing Jadi Jawabannya Adalah When It Happened I Was Looking Out Of The Window Jadi Jawabannya C Selanjutnya Ini Ini Apa Nih Tiga My Neighbors We're Playing Loud Music Jadi Tiga Lapan Tiga Lapan Tujuh Empat Tiga Lapan Tujuh Empat Dua All Night Enam While Satu I Was Sleeping Jawabannya B Selanjutnya Nah Ini Yang Terakhir Pelajarannya Tentang Short Message Kemarin Tau Saja Kuncinya Adalah RCS Atau RCS Jadi Receiver Itu Di atas Si Penerima Di atas Kemudian Isi The Content Nya Adalah Di Tengah Dan S Sender Jadi RCS Itu Ingat Komusnya Nah Disini Berarti Sudah Jelas Yang Receiver Adalah Dear Mom Berarti Pilihannya Udah Kelihatan Dua Yang Ini C B Atau C Jadi Jawabannya Yang Benar Adalah Yang Terakhir Yang Empat Sudah Dapat Yang B Berarti Dua Satu Tiga Empat Tadi RCS Kemudian Yang Berikutnya Adalah Ini Love Mona Susun Menjadi Susunan Yang Sempurna Berarti Yang R nya Adalah Dear Daddy Penerimanya Ayahnya Yang Terakhir Kan Satu Berarti Tiga Empat Dua Tiga Dan Satu Gitu Caranya Nah Selanjutnya Ayo Jawab Nih Seperti Di sana Menit Sempat Nomor Yang ini Apa Jawabannya Pesannya Tentang Apa A BC A D Apakah Pulang Lambat Atau Menjemput Ade Atau Turusan Orang Tua Atau Menjaga Rumah Yang mana Jawabannya A BC A 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 Enak Iya Terima kasih Nabil Jawabnya Katanya A Belum Tepat Ya Jadi Poin Utamanya Adalah Dia disuruh Menjemput Adeknya Atau Saudaranya Jadi Jawabannya Adalah B Siapa Siapa Yang Jawab T Juga Oke B Gak apa-apa Yang belum Benar Artinya Supaya Lebih ingat Jawabannya Itu Selanjutnya Kapan Harus Dijemput Adeknya Nah Sekarang Itu Jam 5 Sore Jam 5 Sore Itu Masuk Apa A BC Tau D Night Morning Evening Atau Afternoon C Kata Razwa Ya betul Jadi Evening Itu Dari Jam 5 Sore Kalau Afternoon Jam 2 Sampai Jam Sebelum Jam 5 Sore Selanjutnya Jadi Jawaban Tadi In The Evening Where Does Tati Go To Attend The Funeral Nama Kotanya Apa Dia Harus Hadiri Upacara Kematian Funeral Atau Penguburan Dia Harus Pergi Kemana Waktu Kita Sisa 5 Menit Jawabannya Apa Ada yang Cepat Saling Jawab Topik 100 Purworejo Yaudah Ini Rebut-rebutan Poin Aja Jadi Cepat Waktunya Sisa 4 Menit Selanjutnya Who Is The Sender Of The Message Nih Ada Refi What Time Will You Leave I Have To Finish My Work Thanks Ria Jadi Siapa Katanya Pengirim Pesannya Who Is The Sender Siapa Namanya Ketik Jawabannya Siapa Yang Poin Ap Yip Refi Pengirim Pengirim Tadi Kata Saya Di Bawah I Ria RCS Receivers Content Sender Jadi Yang Pengirim Ada Di Bawah Yaitu Ria Selanjutnya Why does Ria Write The Message Kenapa Ria Menulis Pesan Karena Dia Pengen Minjam Printernya Kan Tadi Because Ria Wants To Borrow Atau Wants To Use Refi Printer Mau Minjam Printernya Si Refi Selanjutnya Dirmaya Dirmaya Apakah A, B, C A, D A katanya Nah Ini Bentuknya Bentuk Kedua Apakah So Atau Look For I Show You Atau I Look For You Aku Melihat Mu Atau Aku Mencarimu A Atau B Atau C Ayo Cepat 3 Minit Lagi Cepat Cepat Oke Bisa Menjawabkan Ya Jawabannya I Look For You Betul D Katanya Betul Look For Nah Yang Kedua I Look For You In Your Classroom Ini C Kemudian But You Were Out Please Ya Betul Classroom Terus Please Titik-titik Me At The School Gateway Apa Got Get Atau Meet Atau After Meet Ya Ngerti jawabannya Meet Kemudian Ini After School I Need To Talk With You Selanjutnya Ayo Cepat Cepat Tua Menit Lagi Apa Topik Dari Text Ini Terima Kasih Tolong Mengundangku Kemudian Katanya I Am Really Sorry I Cannot Attend Apakah Ini Hope Farewell Thinking Atau Apologizing Thinking Apologizing Ya Betul Jawabannya Apologize Atau Minta Maaf Kesimpulannya Apa What Can We Conclude From The Text Jawabannya Adalah Karin Will Attend Tutus Party Jadi Dia Berjanji Eh Bukan Ya Dia Nggak Bisa Hadir Tutus Lives In A New House Ya Jadi Jawabannya Benny Oke Selanjutnya Satu Menit Lagi Guys Nah Ini I Would Like To Remind You That You Will Have A Meeting Jawabannya Adalah To Notice Someone Untuk Mengingatkan Ya Terus What Should Miss Stephanie Do Disini Dia Bilang I Have Prepared All the Documents Waktunya Satu Menit Jawabannya C Check The Documents Kemudian Disini Ada Jam Satu Tempat Nah Jam Satu Tempat Itu Masih Masuk Noon Ingatkan Jawabannya Noon Oh Oh Cuma Pagi Habis Ini Jawabannya Room Door Ini Jawabannya Turn Off The Water Tap Ini Jawabannya C Leave The House In Safe Condition Dan Terakhir Adalah Go Live Sama Dengan Go Oke Kalau Misalnya Dia Berhenti Berarti Waktunya Habis Untuk Zoom Gratisan Silahkan Acongan Jempolnya Kalau Sudah Paham Ya Terima kasih Fobi Ajak Paham Nyalain Okay That was The end So See you Soon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh T報 Every L Family All That was